Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah remaja yang hendak menggelar balap liar terjadi di Kabupaten Kudus. Dalam peristiwa tersebut, polisi mengamankan sejumlah remaja dan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kedatangan aparat kepolisian Pores Kudus membuat sejumlah remaja yang hendak menggelar balap liar di Jalan Jenderal Sudirman lari tunggang-langgang dan berusaha menghindari kejaran petugas. Tidak ingin buruannya lepas, polisi pun berlarian mengejar salah satu gerombolan remaja yang menuntut kendaraannya sambil berlari. Dari penangkapan tersebut, didapati sejumlah kendaraan yang terlibat balap liar telah dimodifikasi atau tidak standar diamankan pihak kepolisian sementara pemiliknya ditilang. Kasat Samapta Pores Kudus AKP Ngadmin mengatakan pol patroli balap liar menyasar ke sejumlah titik yang kerap menjadi ajang pacu sepeda motor para remaja di Kabupaten Kudus. Untuk mencegah balap liar terjadi lagi, patroli rutin pun dilakukan. Karena selain meresahkan masyarakat sekitar di lokasi, aksi ini juga membahayakan pengguna jalan lain. Sementara itu, hingga kini puluhan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar masih diamankan polisi di kantor Satlantas, Pores Kudus. Kapose sudah pelaksanaan patroli bersama bukannya, jajaran masing-masing dan kita backup dari Pores. Dari ton URC kita siapkan untuk membantu masyarakat untuk menggalau balap liar yang dirasakan benar-benar membesarkan dan juga membahayakan pengguna jalan. Untuk balap liar sudah banyak inginan tindak, terutama adalah yang kenal pot gerong, ini karena atensi pimpinan. Banyak yang kita, setiap kita kegiatan, masih ada yang diamankan. Dan lighting setornya adalah kita serahkan ke lalu lintas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah üç Jelajah